Pemirsa kampanye calon kepala daerah yang diusung Partai Parindo di berbagai wilayah terus bergulir. Seperti di Maluku, calon gubernur nomor urut 3 Hendrik Lewerisa mengunjungi desa Sirisori Silam di Maluku Tengah. Sementara calon gubernur Sulawesi Barat Andi Ibrahim Masdar berkampanye di Kelurahan Amasangan, Kabupaten Polewali Mandar. Calon gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa disambut antusias warga saat berkampanye di desa Sirisori Islam, kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah. Canggup nomor urut 3 ini berjanji akan memperbaiki infrastruktur seperti akses untuk mempermudah masyarakat penjual hasil bumi. Selain itu akan mengadakan program bedah rumah bagi warga yang memiliki rumah tidak layak. Kalau anggaran di provinsi bedah cukup, kita harus melakukan logi ke pemerintah pusat. Karena ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu program prioritas. Sementara itu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, calon gubernur Sulbar Andi Ibrahim Masdar menggelar kampanye dialogis di Kelurahan Amasangan, kecamatan Binuang. Di hadapan ratusan masyarakat, Canggup Sulbar nomor urut 1 tersebut berjanji akan memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi setiap anak sekolah agar adil dan merata. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi. Selain itu, Canggup yang berpasangan dengan Asnudin Sokong ini juga berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyempurnakan program kesehatan gratis yang telah berjalan di Polewali Mandar. Tim Liputan Ayus melaporkan.